Pemirsa Bupati Belu, periode 1988 hingga 1993, Kolonel Ignatius Sumantri diabadikan namanya di salah satu rumah sakit di Kabupaten Belu. Yang ini rumah sakit tingkat 4-09-0704, Atambua, Kabupaten Belu. Rumah sakit yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan RI ini diberi nama Rumah Sakit Tingkat 4 Ignatius Sumantri, Atambua dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan adanya rumah sakit ini diharapkan bisa melayani masyarakat Kabupaten Belu dan rumah sakit ini ke depannya semakin maju dan sukses. Rumah sakit tingkat 4 Atambua merupakan rumah sakit TNI-AD yang terletak di Kabupaten Belu yang merupakan wilayah perbatasan dari Republik Indonesia dengan Republik Demokratika Timor Leste. Pada tahun 2024 di bulan Februari tanggal 19, Rumah Sakit Tingkat 4 Atambua diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan didampingi oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Menterian Pertahanan telah membangun Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman, Berserta 25 rumah sakit TNI lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh prajurit dan juga melayani masyarakat umum. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pada pagi hari ini saya resmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, Panglima Besar Sudirman dan Rumah Sakit TNI lainnya. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, membuat akses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih maksimal dari sebelumnya. Kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sipil dan menekankan bahwa Rumah Sakit Tingkat Empat Atambua terbuka untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Saya tahu Rumah Sakit ini dari tetangga saya yang kasih tahu bahwa Rumah Sakit ini sekarang sudah bagus, perlengkapan sudah lengkap dan tenaga kerja mereka juga ramah terhadap pesien, peduli terhadap pesien, mulai dari pendaftaran hingga pelayanannya. Pelayanan Rumah Sakit ini sangat baik. Peralatan kesehatan sudah lengkap. Contohnya di politik sekarang kan kita bisa lihat keadaan sebelum dan sesudah tindakan, apa yang kita mau kita bisa ngomong sama Pak Dokter Oho ini, sebaiknya begini dok. Saya selaku pesien mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Prabowo Subianto yang turut membantu renovasi pembangunan Rumah Sakit Tentara menjadi lebih baik. Saya doakan Bapak, semoga sehat selalu dan sukses dalam membangun Indonesia Maju.